Memasuki musim penghujan, warga Jakarta mulai bersiaga terhadap banjir. Di wilayah Jakarta Timur, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk mengantisipasi meluapnya Kali Ciliwung jika intensitas hujan meningkat di daerah bokor. Salah satu yang menjadi langganan banjir di Jakarta adalah di Gang 4 Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Ribuan warga di kawasan ini selalu menjadi korban dari kiriman air banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung karena intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah Bogor dan Jakarta. Selain Kampung Pulo, berbagai titik di Jakarta yang juga menjadi langganan banjir ada sekitar 13 lokasi. Selain itu, di Jakarta Timur terdapat beberapa tempat misalnya sebut Bidara Cina, Kampung Melayu, Cipinang Melayu, Cakung, Matraman, Kebon Manggis, Pasar Rebo, Keramat Jati, Makassar, Kampung Gedong, Balai Kambang, Pinang Ranti, dan juga daerah Jatinegara. Berhubungan dengan persiapan akan adanya banjir pada bulan ini, Wali Kota Jakarta Timur, Kris Diantoro mengatakan bahwa pemerintah Kota Jakarta Timur telah mempersiapkan berbagai persiapan. Salah satunya adalah membentuk posko banjir di sejumlah titik. Seperti di Kampung Pulo ini sudah ada satu titik posko yang disiapkan oleh pemerintah. Jika air tiba-tiba datang menimpa rumah warga di kawasan ini, warga sudah bisa mengungsi ke posko pengungsian yang sudah disiapkan di kawasan ini. Dan selain itu juga sejumlah perlengkapan posko banjir seperti kelengkapan perau karet di kantor Wali Kota disiapkan sekitar 4 buah, dan di setiap kecamatan sendiri juga disiapkan 2 buah per kecamatan. Dan diharapkan dengan adanya persiapan ini, nantinya jika banjir menerjang sejumlah kawasan di Jakarta, warga juga sudah siap sedia. Dan memang diharapkan terus-menerus bahwa warga juga mendukung dan mensupport program pemerintah pada saat datangnya banjir untuk selalu waspada. Bahkan menjaga kebersihan misalnya di selokan-selokan sekitar rumah, tidak membuang sampah di bantaran Kali Ciliwung, dan juga menjaga kebersihan agar supaya banjir sungguh-sungguh tidak memakan korban. Dan warga juga siap sedia untuk bisa mengungsi ketika banjir kiriman yang besar, menerjang Jakarta. Dari Jakarta, Carlos Michael Riviancia untuk Berita 1.